Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Misteri Sunyi Mencekam Bahagia rasanya Bisa kembali hadir bersama anda Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita misteri menarik Dan untuk edisi kali ini Kami akan menyuguhkan Bagian akhir dari sebuah kisah Nyata misteri yang berjudul Petualangan Indra dan Selamat Semboja Kedung Jati Part 7 Tamat Benar ini rumahnya mas Tanya Selamat setengah berbisik Saat aku membelokan motor tua Selamat Ke halaman rumah besar Dengan plang bertuliskan Klinik pengobatan alternatif Kijantur itu Sepanjang perjalanan tadi Secara singkat aku telah menceritakan kepada Selamat Apa yang sebenarnya terjadi Dengan keluarga Bunengsi Serta tujuanku mengajaknya Ketempat ini Kata Ningrum sih Begitu mat Jawabku setelah menoleh ke arah Ningrum Dan gadis itu mengangguk Mengiakan Sampehan juga yakin Kalau orang itu Tidak berbahaya mas Tanya Selamat lagi Kenapa Kamu takut mat Aku balik bertanya Bukannya gitu mas Tapi yang namanya dukun kan Alah Dukun juga manusia mat Sama seperti kita Kenapa harus takut Ingat kata pepatah mat Berani karena benar Takut karena salah Dan kita saat ini berada di pihak yang benar Pujarku sengaja mengompori Bukan masalah benar atau salah mas Tapi yang namanya dukun kan Biasanya punya piaraan Nah Piaranya itu yang berbahaya mas Sudah Soal piaraannya Serahkan saja padaku Kamu cukup urus dukunya saja Tukasku cepat Karena sekilas Aku melihat pintu rumah itu Pelan-pelan terbuka Lalu disusul dengan kemuculan Seorang perempuan muda Berkerudung putih Wih Itu dukunya mas Cantik banget mas Bisik selamat Pus Ngawur kamu Sudah jelas disitu tertulis Namanya Kijantul Berarti dukunya laki-laki Mat Lihat terus itu Mungkin itu piaraannya Mat Eh dan sampean mas Cantik-cantik itu kok Dibilang piaraan dukun Ada yang bisa saya bantu mas Tanya perempuan itu ramah Mau konsultasi dengan Kijantul mbak Bisa kan Jawabku asal Oh iya Bisa mas Kebetulan kami buka praktek 24 jam Mari Silahkan masuk Ujar perempuan itu mempersilahkan Kami pun mengikuti langkah Perempuan itu memasuki rumah besar Yang terlihat lumayan megah itu Ruang tamu rumah itu lumayan luas Dengan perabotan yang juga terkesan mewah Seperangkat meja dan sofa Tersusun rapi di tengah-tengah tempat Dimana seorang laki-laki muda Berbaju koko Dan berkopiah putih Tengah duduk menunggu kedatangan kami Ah Pantas saja penampilannya soalim gitu Tak heran kalau orang sekalas puneng sih pun bisa tertipu Silahkan mas Ada yang bisa saya bantu Sambutan laki-laki itu tak kalah ramah Dengan perempuan yang menyambut kami di teras tadi Luar biasa Selain penampilan Cara bicaranya pun benar-benar sangat meyakinkan Ah iya Perkenalkan Saya Indra Dan ini teman saya selamat Kami dari desa Kedung Jati Sedikit berbahasa-bahasi Aku memperkenalkan diri Kedung Jati ya Lumayan jauh juga Gumam laki-laki itu Lalu Ada perlu apa Sampai-sampai yang berdua ini Jauh-jauh datang kemari Tak perlu sungkan Apapun masalah yang sampai yang hadapi Katakan saja Saya siap membantu Sudah banyak kok Orang-orang yang datang kesini Dengan membawa berbagai masalah Dan semua bisa saya atasi Jadi jangan ragu dan bimbang lagi Semua masalah Pasti ada jalan keluarnya Cih Aku mendecih dalam hati Belum apa-apa sudah keluar sombongnya Jadi begini Ki Aku mulai mengutarakan maksud Kedatanganku ke tempat ini Sebenarnya kami memang Sedikit ada masalah Salah seorang kerabat kami Sedang sakit keras Sudah berobat kemana-mana Namun tak kunjung sembuh juga Lalu atas saran dari seseorang Yang bernama Siapa met? Aku lupa namanya Nyai Kedasi mas Selamat dengan cepat menanggapi Sandiwaraku Ah iya Seseorang bernama Nyai Kedasi Menyarankan untuk datang kemari Katanya hanya Ki Jantur Yang bisa menyembuhkan penyakit Kerabat kami itu Ningrum yang melihat Wajah laki-laki itu Berubah menjadi pucat pasi Begitu nama Kyai Kedasi Tak mampu menahan tawanya Sedangkan aku dan Selamat Hanya bisa tersenyum simpul Nyai Kedasi Siapa itu Nyai Kedasi Laki-laki itu bertanya Dengan nada yang dibuat Setenang mungkin Meski ia tak bisa Menyembunyikan wajahnya Yang sudah sepucat mayat Alah Tidak usah pura-pura deh mas Kami sudah tahu semuanya Jadi saya minta baik-baik Tolong Sampean cabut Perjanjian Sampean Dengan siluman bernama Nyai Kedasi itu Perjanjian yang berkaitan Dengan pasien Sampean Yang bernama Bunengsi Dari desa Karang Tengah Sampean masih ingat toh Tegasku Maaf ya mas Saya benar-benar tak mengerti Dengan maksud Sampean berdua ini Perjanjian apa Dan siapa itu Nyai Kedasi Mungkin Sampean salah orang mas Saya benar-benar tak tahu menahu Soal yang Sampean sebutkan itu Sampean lihat sendiri toh Dengan penampilan seperti ini Masa iya saya sampai Membuat perjanjian dengan siluman Oh alah mas mas Tidak semua orang bisa Sampean kelabuhi Dengan penampilan sampean itu Semua orang juga bisa Pakai baju koko dan kopi ya Lalu mengaku sebagai orang suci Tapi kami bukan orang bodoh ya mas Jadi lebih baik Sampean ngaku saja Daripada Mas Tolong jaga sikap Sampean ya Nada bicara laki-laki itu mulai meninggi Sampean tamu disini Dan saya sudah menyambut Sampean dengan baik-baik Tapi kalau kedatangan Sampean kesini Cuma mau bikin masalah Lebih baik Sampean segera pergi dari tempat ini Sebelum Sebelum apa Sampean mau mengusir kami Jangan harap mas Kami tidak akan pergi Sebelum apa yang menjadi tujuan kami Kesini terlaksana Kalian Bowo Karno Usir kedua orang Tak mau diuntung ini Amarah laki-laki itu pun meledak Dan dari arah ruang dalam Muncul dua orang laki-laki Berbadan kekar Yang segera mengampiri kami Met Bagianmu met Kodeku pada selamat yang segera bangkit Dan menyongsong kedua laki-laki Berbadan kekar itu Tak perlu menunggu lama Ruang tamu itu pun berubah menjadi ajang perkelahian Selamat mengamuk sejadi jadinya Meski tubuhnya kecil dan kerempeng Namun dalam urusan berkelahi Selamat cukup bisa diandalkan Suasana menjadi kacau Meja dan kursi berkelimpangan Kuci-kuci antik hancur berserakan Dan teriakan si perempuan cantik Yang tadi menemui kami di teras Menambah riu suasana Aku sendiri segera mengejar Si dukun yang berlari ke ruang belakang Masuk ke sebuah kamar gelap Dan berusaha menutup dan mengunci pintunya Namun terlambat Dengan sekuat tenaga Kulayangkan tendangan ke arah pintu Yang sudah nyaris tertutup itu Hingga terhempas dan melemparkan Si dukun terjengkang ke tengah ruangan Menghantar meja yang penuh Dengan beraneka sesajen dan dupa Yang masih mengempulkan asap Hingga berumbalang dan hancur berantakan Kurang ajar Dukun itu menyambar sebilah keris Yang sepertinya tadi menjadi berlengkap Sesajen di atas mejanya Lalu ujung keris itu Ia tempelkan di dahinya Sambil mulutnya komat kamit Dan mata terpejam Nyai kedasi Datanglah Cucumu dalam bahaya Geram laki-laki itu keras Alah Tidak usah mimpi mas Nyai kedasimu itu Tidak bakalan mau datang Sekarang Lebih baik sampean Nyerah saja Dan turuti perintahku Cabut perjanjian sampean Dengan nyai kedasi Biarpun ningsi Bisa pergi dengan tenang Pujarku santai Kau manusia haram jadah Siapa kau sebenarnya Kini dukun itu mengacungkan Kerisnya ke arahku Aku pun menahan langkahku Untuk mendekat ke arahnya Bisa berabi urusannya Kalau sampai laki-laki itu Gelap mata dan menyerangku Aku cuma orang biasa mas Yang gak suka dengan Cara sampean mencari reseki Apa sampean tidak sadar Sudah berapa banyak orang Yang menjadi korban tipu Muslihat sampean Secara lahir Sampean membantu mereka Tapi kenyataannya sampean Justru menjerumuskan Dan menyengsarakan mereka Sampean sadar tok Seperti apa Sengsaranya orang Yang sudah sampean Jadikan tumbal itu Heling mas Semua perbuatan itu Ada balasannya Dan sampean Alah Banyak bacot Tanpa kuduga Laki-laki itu Sangat cepat menerjang Ke arahku Dengan bila keriski tangannya Cepat mengarah ke dadaku Anak kemarin sore berani Menceramahiku Lebih baik kau juga Kujadikan tumbal Buatnya kedasi Dengan bertubi-tubi Laki-laki itu menyerangku Sambil mulutnya Tak henti-hentinya Mengucapkan sumpah serapah Aku hanya bisa Berkelit dan menghindar Karena memang Aku sama sekali Tak ahli dalam berkelahi Nyaris saja Beberapa kali Ujung keris itu Mengenaiku Ruangan sempit dan gelap Itu pun semakin Porak-poranda Akibat amukan si dukun Hingga akhirnya Aku mendapat kesempatan juga Untuk balas menyerang Saat laki-laki itu Sedikit lengah Dengan sekuat tenaga Aku menyeruduk Tubuh laki-laki itu Hingga kami jatuh Berkulingan di lantai Pergulatan serupun Terjadi di atas lantai Yang gelap dan dingin itu Saling memagut Meremas dan mendesah Eh Salah ding Maksudnya saling memukul Menjambak dan mencakar Hingga pada akhirnya Aku berhasil Mengunci tangannya Yang sedang memegang keris Dan memelintirnya Ke belakang Kududuki tubuh Laki-laki itu Dalam posisi Tertelungkup Sedang sebelah tanganku Laki Kugunakan Untuk menjambak Rambutnya Diam Atau Kupatahkan Batang lehermu Hancamku Lakukan saja Kau pikir Aku takut Meski kau Bunuh aku sekalipun Perjanjian itu Tak akan pernah Kubatalkan Kau tahu Anak muda Jika kubatalkan Perjanjian itu Maka aku juga Akan mati Jadi apa bedanya Lebih baik aku mati Dengan membawa Tumbal sebanyak-banyaknya Orang-orang itu Yang pernah menjadi Korbanku Mereka juga Akan cengsara Selamanya Jika kau Berani membunuhku Sial Kesal Dengan sekuat tenaga Kuhentakan Kepala laki-laki itu Ke lantai Hingga laki-laki itu Kehilangan Kesadarannya Kalau begini caranya Bisa gagal Semua rencanaku Dukun sialan ini Sepertinya Memang benar-benar Keras kepala Sekarang Bagaimana caranya Aku memutuskan Perjanjian itu Andai saja Tadi di alam gaib Aku sempat Menanyakannya Kepada Nyai Kedasi Tapi belum tentu juga Siluman perempuan itu Mau memberitahu Yayi Jambrong Ia dan siluman itu Juga sudah sepakat Untuk tidak saling Ikut campur Jadi mustahil Kuharapkan bantuannya Kesal Kuaca-kaca Kerambut Di kepalaku Sambil terus Berpikir keras Ayah Ningrum Mungkin gadis itu Aku juga tak tahu Caranya Bisikan Ningrum Ku dengar jelas Bersamaan dengan Kemunculan sosoknya Di hadapanku Tapi Sepertinya Perempuan itu tahu Perempuan? Perempuan yang mana? Tanyaku Perempuan berkerudung tadi Istri dari Dukun itu Bisik Ningrum lagi Ah iya Kenapa Aku gak kepikiran Si Segera aku bangkit Dan kembali Ke ruang tamu Setelah terlebih dahulu Memastikan bahwa Dukun itu Benar-benar telah Pingsan Ruang tamu itu Telah benar-benar Berantakan kini Selamat nampak Berdiri menyandar Pada tembok Dengan wajah Babak pelur Dan nafas Kembang kempis Sementara Kedua lawannya Sepertinya Keadanya Lebih parah lagi Keduanya tergeletak Tak bergerak Di tengah-tengah ruangan Segera kuampiri Si perempuan Berkerudung Yang kini Tengah meringkuk Di sudut ruangan Sambil menangis Terisak-isak itu Mbak Jangan takut Pelan ku sentuh Bahu perempuan itu Kami tak bermaksud jahat Percayalah Aku dan temanku ini Hanya berusaha Untuk menyadarkan Suamimu yang telah Jauh tersesat Ayo Berdirilah Semua sudah selesai Semua baik-baik saja Tapi aku butuh Bantuanmu sedikit saja Kau mau membantuku kan Semua ini juga Demi kebaikan Suamimu mbak Pelan Perempuan itu Mengangkat wajahnya Dan menatapku Lekat-lekat Aku mengangguk Dan tersenyum Lalu kuulurkan Tanganku Berusaha Untuk membantunya Berdiri Sedikit ragu Perempuan itu Menyambut uluran Tanganku Siapa namamu Tanya aku Begitu perempuan itu Telah berdiri Selasih Perempuan itu Menjawab dengan Setengah menggumam Jadi mbak Selasih Maukah engkau Membantuku Tanya aku lagi Apa yang Bisa aku bantu Jawabnya terbata Kau tahu Soal ritual-ritual Yang sering dilakukan Oleh suamimu Selasih Mengangguk ragu Ada di kitab itu Kitab Kitab apa Ikut aku Perempuan itu Mengeluarkan sebuah Kitab yang terlihat Sudah sangat pusang Dari dalam lemari Lalu menyerahkannya Padaku Semua ilmu Tata cara Serta perlengkapan Ritual-ritual Yang sering dilakukan Oleh suamiku Semua tertulis di kitab itu Segera Kubuka dan Kutelusuri Lembar demi lembar Isi kitab yang itu Dahiku Mengernyit Saat menyadari Bahwa seluruh Isi kitab itu Ditulis dengan Menggunakan Aksara Jawa Meski agak Kesulitan Akhirnya Kutemukan juga Alaman yang Kucari Sebuah alaman Yang berisi Catatan Tata cara Ritual Untuk mengobati Perempuan yang Mandul dan Persyaratannya Mbak Bisa tolong Sediakan semua Persyaratan yang Tertulis di alaman ini Pintaku sopan Lagi-lagi Perempuan itu Hanya mengangguk Lalu bergegas Masuk ke ruangan Dapur Tak lama Ia kembali Dengan membawa Sebuah bokor Yang berisi Aneka sesacian Yang aku butuhkan Bokor itu Lalu dibawa Kedalam ruangan gelap Tempat si dukun Biasa melakukan Ritualnya Sekali lagi Kubaca catatan Di dalam kitab itu Sebelum aku Memulai ritual Aneh ini Sampean yakin Ini akan berhasil Mas Tanya selamat Kita coba dulu Met Jawabku Setengah tak yakin Sebelum memulai Ritual aneh ini Kita coba Dulu saja Met Kita ikuti saja Semua petunjuk Di dalam kitab ini Jawabku Sambil Mempersiapkan Sesacian yang Tadi diberikan Oleh Selasih Tunggu Selasih Menyela sambil Mendekatiku Biar saya Saja yang melakukannya Eh Aku dan Selamat Sama-sama melengak Dan menatap Ke arah perempuan itu Melakukan sebuah ritual Tidak bisa Asal begitu saja Butuh persiapan Ada lelaku yang sebelumnya Harus dilakukan Dan kalian Saya yakin Kalian belum melakukannya Jadi biar aku saja Yang melakukan ritual itu Ujar perempuan itu lagi Jangan percaya Mas Bisik selamat Kepadaku Meski apa yang Ia katakan itu Mungkin benar Tapi dia Tetaplah istri Dari dukun itu Mustahil Kalau dia Mau mencelakakan Suaminya sendiri Bisa-bisa Malah kita Nanti yang dibikin Selaka sama dia Terserah kalian Kalian boleh saja Tak mempercayai Dan melakukan Ritual itu sendiri Tapi perlu kalian ingat Sebagai istrinya Aku tahu Lebih banyak Soal suamiku itu Daripada kalian Dan yang lebih Penting lagi Ritual ini Hanya bisa Dilakukan Sekali saja Kalau sampai gagal Tak akan bisa Diulang lagi Kata perempuan itu Lagi dengan Nada datar Bagaimana Mas Bisikku Meminta pertimbangan Kepada selamat Masih meragukan Mas Aku curiga Perempuan ini Justru sedang berusaha Untuk menjebak kita Jawab selamat Juga sambil Berbisik Tapi kalau Apa yang dia katakan Itu ternyata Benar Akan sia-sia Saja usaha Kita malam ini Bisikku lagi Iya juga ya Selamat nampak ragu Lalu menoleh Ke arah perempuan itu Coba beri kami Alasan Kenapa aku harus Mempercayaimu Dan kenapa Kau berniat Untuk membantu kami Tanya selamat Nanti kalian Akan tahu Kalau ritual Yang kulakukan itu Sudah selesai Jawab selasi Itu bukan Sebuah alasan Dengu selamat Itu terserah kalian Aku juga tak memaksa Hanya mencoba Membantu Kalau kalian keberatan Silahkan lakukan Ritualnya sendiri Tapi Aku percaya Padamu Selasi Sambil menyerahkan Bokor di tanganku Kepada perempuan itu Tolong Bantu kami Mas Selamat mencoba Mencegah Tindakanku Tapi aku Menggeleng Ke arahnya Sudahlamet Percaya saja Kepadanya Pujarku Ya Terserah Sampean saja lah Tapi ingat ya mbak Kalau Sampean Coba-coba menipu kami Sampean akan tahu Akibatnya Ya Perempuan itu Tersenyum lembut Aku perempuan Dan sendirian Sedang kalian Laki-laki Dan berdua Tak ada alasan Bagiku Untuk berbuat Macam-macam Tolong Bantu Membereskan meja Beserta peralatan Yang berantakan ini Bagi kerbau Dicocok hidungnya Aku dan Selamat pun Mengikuti Perintah perempuan itu Meja pendek Beserta segala macam Isinya yang berantakan Akibat perkelahianku Dengan si dukun itu Kami bereskan kembali Selasih Lalu duduk Menghadap meja itu Memilah-milah Benda-benda aneh Yang berserak Di atas meja Dan menyalakan dupa Suasana kamar Yang gelap Berubah menjadi Remang-remang Bau asap kemenyan Menguar memenuhi Ruangan sempit itu Mas Sampaian tolong Bantu aku ya Lakukan apa yang Nanti saya minta Dan Sampaian mas Selamat Tolong jaga suami saya Jangan sampai Saat siuman nanti Dia sampai Mengganggu ritual Yang kita lakukan ini Apapun yang terjadi Ritual ini Harus kita selesaikan Sampai akhir Jika terjadi Hal-hal yang menurut Kalian di luar nalar Abaikan saja Jangan sekalipun Merasa takut Tegas Selasi Aku mengangguk Lalu duduk di hadapan Perempuan itu Dibatasi oleh Meja pendek Yang penuh dengan Benda-benda aneh Di hadapan kami Sedang selamat Ia segera bersiaga Di samping Si dukun Yang masih tergeletak Pingsan itu Perempuan itu Lalu komat kamit Sambil memejamkan matanya Sesekali Tangannya menambahkan Kemenyan Dan entah apa Aku tak tahu pasti Asap semakin tebal Membubung Memenuhi ruangan itu Selasi semakin cepat Mengumamkan Kata-kata yang tak jelas Sambil sesekali Menyuruhku Melakukan ini dan itu Aku hanya mengikuti Segala perintahnya Sampai pada suatu ketika Ku dengar suara mengerang Dari si dukun Yang sepertinya Mulai sadar Apa yang kau Selasi Apa yang Perempuan haram jadah Beraninya kau Kepalan tangan selamat Menghantam keras Tengkuk si dukun Yang sedang berusaha Untuk bangkit Dan mendekat Ke arah selasi itu Diam Jangan berani Macam-macam Dengu selamat keras Kau Kembali kepalan tangan selamat Menghajar tengkuk si dukun Sudah ku bilang Diam Bentar selamat Selasi Kumohon Jangan Laki-laki yang sudah Babak pelur itu Tiba-tiba menggelepar-gelepar Di atas lantai Seiring dengan mantra-mantra Yang semakin kencar Diucapkan oleh selasi Tidak Jangan Selasi Bejingan kau Panas Laki-laki itu menjerit Setinggi langit Sambil terus Mengelepar-gelepar Di atas lantai Lewat ekor mataku Aku mencuri-curi pandang Berusaha mencari tahu Apa yang sebenarnya Terjadi dengan laki-laki itu Dan bulu kuduku Merinding seketika Saat menyadari Perubahan yang terjadi Dengan tubuh Laki-laki itu Pelan namun pasti Kulit si dukun itu Mulai menghitam Dan berkeriput Tubuhnya juga Mengempis Seolah seluruh daging Di dalam tubuhnya Menyusut Kopiah putih Yang kini telah terlepas Dan terlempar Entah kemana Menampakkan rambut si dukun itu Yang mulai rontok Berkukuran Selamat yang juga Menyadari perubahan itu Sampai mundur Beberapa tindak Dan bersandar Di dinding kamar Wadus Apa-apaan ini Sentak selamat keras Aaaaaa Diiringi dengan Lolongan panjang Tubuh laki-laki itu Lalu mengejang Untuk kemudian Diam tak bergerak Bersamaan dengan Selasi Yang juga telah Menyelesaikan ritualnya Perempuan itu Lalu bangkit Meraih cawan Berisi cairan kental Kemerahan Berbau amis Di atas meja Yang menjadi Salah satu Pelengkap ritualnya Lalu mengampiri Sosok sang suami Yang telah tergeletak Tak berdaya itu Dengan sedikit memaksa Selasi lalu Menuangkan cairan itu Kemulut sang suami Mas selamat Tolong bisa Nyalakan lampunya Kata Selasi Selamat meraba-raba Permukaan tembok kamar Mencari posisi Saklar berada Lalu menekannya Klak Lampu menyala Menerangi jasad Sidukun yang masih Tergeletak Tak berdaya Di atas lantai Aku dan Selamat Sampai terpagi kaget Melihat kondisi Sidukun yang kini Tak jauh berbeda Dengan kondisi Jasad Buningsi Yang beberapa Waktu lalu kami lihat Kurus kering Dan penuh Dengan keriput Hanya menyisakan tulang Berbalut kulit Yang menghitam Dan berkerut-kerut Nafas yang tersendat-sendat Menandakan Kalau laki-laki itu Sebenarnya masih hidup Meski dengan kondisi Yang sangat mengerikan Waduhs Apa yang sebenarnya terjadi Tanpa sadar Selamat kembali mengumpat Itulah wujud asli Dari si bandut tua Penyembah siluman itu Selasi menghala Nafas lega Ritual yang kita lakukan Sepertinya berhasil Dan dari apa Yang kalian lihat sekarang Pasti kalian bisa menebak Seperti apa Sebenarnya laki-laki itu Aku dan Selamat Hanya bisa saling pandang Tak mengerti Arah pembicaraan Selasi Bandut tua ini Umurnya sudah hampir 100 tahun Hanya karena ia Bekerja sama dengan Siluman sialan itu saja Maka ia selalu Terlihat muda Ia menyediakan Tumbal-tumbal Untuk siluman masum itu Agar si siluman Bisa menempati Raga perempuan-perempuan Yang dicadikannya tumbal Dan mendapatkan Kenikmatan dari Laki-laki yang berhasil Digodanya Dengan imbalan Sedikit kesaktian Kekayaan Dan umur yang panjang Dengu Selasi Sambil menatap jasad Sang Dukun Dengan pandangan cici Lalu kamu Hampir serempak Aku dan selamat Bertanya Kalian pikir Aku dengan sukarela Bersedia menjadi Istri ke enam Laki-laki bejat itu Ibuku salah satu Korban dari Tipu muslihatnya Jika aku tak mau Diperistri olehnya Maka nasib ibuku Juga akan seperti Kerabat kalian Yang bernama Bunisi itu Sekarang Semua sudah selesai Kalian boleh pulang Soal laki-laki ini Biar aku yang mengurusnya Mas Coba hubungi ambar dulu Tanyakan apa yang terjadi Dengan bunisi sekarang Bisik selamat Aku segera mengeluarkan ponselku Dan mencari kontak ambar Namun belum sempat Aku menghubunginya Sebuah pesan masuk Dari ambar Segera kubuka Dan kubaca pesan itu Yang disertai Emoticon berduka itu Mas Cepat kembali ke sini Ibu sudah tidak ada Bersamaan dengan itu Samar juga Kudengar bisikan dari Ningrum Terima kasih mas Kini aku sudah bisa pergi Dengan tenang bersama ibu Semua sudah berakhir Tapi ada yang masih Ingin disampaikan oleh ibu Kepada mas Indra Cepat kembali ke karang tengah Aku dan ibu menunggumu Kutunjukkan pesan dari ambar itu Kepada selamat Anak itu mengelah nafas panjang Begitu membacanya Jadi kita pulang sekarang mas Bagaimana dengan selasi Gak tegat juga Kalau kita harus meninggalkannya Dengan keadaan yang seperti ini Ujar selamat Tak usah kalian pedulikan aku Aku bisa mengurus semuanya Kalian cepatlah pergi Sebelum kedua kacung suamiku itu Sadar kembali Ucap selasi Lebih mirip sebuah perintah Daripada sebuah permintaan Bagaimana kalau kita begitu gas mat Aku tak ke karang tengah Memastikan keadaan disana Dan kamu menemani selasi disini Sambil Tak perlu Kalian pergilah Kumohon Degas selasi Baiklah kalau begitu Maaf kalau kami sudah banyak merepotkan dan menimbulkan masalah disini Aku juga berterima kasih kepadamu selasi Tanpa kamu Mungkin kami tak bisa berbuat apa-apa Kami pamit Nanti setelah semua urusan kami selesai Kami janji akan kembali mengunjungimu kesini Ujarku yang hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh perempuan itu Aku dan selamat lalu pergi meninggalkan rumah si dukun itu Dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di hati kami masing-masing Selasi Entah perempuan seperti apa dia itu Dan apa yang dirasakannya saat ini Biar bagaimanapun Dukun itu tetaplah suaminya Dan apa yang baru saja ia lakukan terhadap sang suami Sudah pasti akan menimbulkan bekas luka yang mendalam di dalam hatinya Ah Mungkin suatu saat aku harus menemunya kembali Untuk saat ini Urusan dengan ambar dan ningrum lebih penting Ada yang mau disampaikan Bu Nengsi kepada aku sebelum pergi Begitu kata ningrum tadi Membuatku semakin penasaran Pelan kuputar tuas gas lebih dalam Hingga motor tua milik selamat itu melaju lebih kencang Membelah kesunyian malam Meninggalkan desa si dukun Sepi dan mencegam Malam telah lewat Dan dini hari pun menjelang Saat kami tiba kembali di desa Karang Tengah Kulihat rumah Bu Nengsi telah ramai Sepasang bendera merah nampak terpasang di kiri kanan pintu gerbang yang terbuka lebar Lampu-lampu neon besar terpasang di sudut kiri kanan halaman Menerangi beberapa pemuda desa yang sibuk menata kursi Di sudut lain halaman Beberapa orang juga nampak duduk bergerombol Meraut beberapa bilah papan dan bambu yang akan dijadikan perlengkapan pemakaman Di teras rumah orang-orang tua duduk di atas kursi Sambil sesekali saling berbisik membahas sesuatu Bok Darmi dengan tergopoh-gopoh datang menyambut kedatanganku Lalu membawaku masuk ke dalam rumah Dimana jenazah Bu Nengsi tengah disemayamkan Ambar duduk bersimpu di samping jasad yang kini terbujur kaku terselimuti kain jarik itu Ujung kerudung hitam yang ia kenakan menjuntai menutupi kedua bahunya Yang nampak turun naik menahan isak tangisnya Tanpa memedulikan tatapan aneh dari beberapa warga yang berkumpul di situ Aku lalu duduk di samping gadis itu Selamat Entah nyasar kemana anak itu Sejak masuk ke halaman tadi langsung menghilang ke arah dapur Pelan kubuka sedikit kain jarik penutup jenazah itu Wajah Bu Nengsi terlihat begitu damai kini Sangat jauh berbeda dengan yang kulihat siang tadi Kututup kembali jenazah itu Lalu dengan husyukku panjatkan doa untuk almarhum Bar, aku ikut berduka ya Kamu yang sabar Tabahkan hatimu dan ikhlaskan kepergian ibumu Bisiku lirih sambil ku usap bahu gadis itu Berusaha memberi kekuatan kepadanya Iya mas, terima kasih Aku ikhlas Meski ini terasa sangat berat Mungkin ini memang jalan terbaik buat ibu Doakan ya mas Semoga Tuhan mengampuni semua kesalahan ibu Dan memberikan tempat yang layak untuk ibu di alam sana Desah ambar disela isak tangisnya Amin Insya Allah akan selalu kudoakan bar Ujarku pelan Mas Indra jangan pulang dulu ya Tunggu sampai besok Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan Juga ada beberapa amanat dari ibu sebelum pergi tadi Sambungnya lagi Iya Aku akan menunggu sampai upacara pemakaman selesai besok Alhamdulillah Sekali lagi terima kasih banyak ya mas Aku mengangguk Lalu membantu ambar untuk berdiri dan membawanya agak menjauh dari jasad sang ibu Karena seorang laki-laki setengah bayar yang sepertinya salah seorang sesepuh di desa itu Telah bersiap untuk mengkavani jenazah buningsi Duduk di atas tikar di sudut ruangan sambil bersandar ke tembok Anganku melayang mengingat kejadian yang baru saja kualami Semua seolah seperti mimpi Tanpa sengaja bertemu Ningrum Lalu berkelana ke alam antah-berantah bersama Kiai Jambrong Terlibat pertikaian dengan Nyai Kedasi dan Duku Nabal-Abal dari desa sebelah Semua terjadi begitu cepat Dan sulit dinalar dengan akal sehat Bahkan aku masih belum bisa paham Kenapa tiba-tiba aku bisa melihat makhluk halus bernama Ningrum itu Mas, bangun Jenazah sudah siap mau diberangkatkan tuh Sampai an ikut ke makam tidak? Suara selamat mengejutkanku Ah, rupanya tanpa sadar aku tertidur tersandar di sudut ruangan Bergegas aku bangkit dan keluar Benar saja, peti mati berwarna putih itu telah siap dipikul oleh beberapa laki-laki di halaman Aku pun menyebab kerumunan dan ikut ambil bagian memikul peti mati itu Iring-iringan pengantar jenazah Lalu berjalan pelan menuju ke pemakaman desa yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah ambar Upacara pemakaman berjalan lancar dan hikmat Untuk kesekian kalinya aku memajatkan doa Untuk almar rumah Lalu menabur bunga setaman di atas tempat peristirahatan Bunengsi Satu persatu para pelayat mulai beranjak pulang Tinggal menyisakan beberapa orang yang masih punya hubungan dekat dengan keluarga ambar Tengah asik aku memajatkan doa Tiba-tiba kurasakan sentuhan hangat di punggungku Seolah sedang ada yang memeluku dari belakang Disusul dengan aroma lembut wangi bunga semboja yang menelusup ke indra penciumanku Mas Indra, terima kasih banyak ya atas semua bantuanmu Kini aku bisa pergi dengan tenang bersama ibu Aku tak bisa membalas semua kebaikanmu ini Tapi aku janji semua jasa-jasamu tak akan pernah kulupakan Titip ambar adikku ya mas Tolong sesekali kunjungi dia Kasian Dia tak punya siapa-siapa lagi sekarang Ningrum Aku menoleh ke belakang Namun tak kudapati sosok gadis itu Hanya suaranya yang kudengar sayup-sayup Seolah bergerak semakin menjauh Jadi semuanya sudah selesai ya Bagaimana dengan jasadmu yang masih terkubur di dasar sungai Juga pacarmu dan keluarganya yang ternyata telah membunuhmu itu Itu sudah bukan urusanku lagi mas Urusanku di dunia benar-benar telah selesai Sudah saatnya aku pergi Jasadku biarkan saja di sungai itu Mas boleh sesekali mengunjunginya Ia hitung-hitung menciarahi dan mendoakanku Kalau mas gak keberatan Dan soal pacarku dan keluarganya Biarlah itu pihak yang berwenang yang mengurusnya Aku yakin mas Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai Suatu saat akan tercium juga busuknya Sudah ya mas Aku pamit Sekali lagi terima kasih banyak Aku senang bisa sempat mengenalmu mas Meski cuma sesaat Selamat jalan Ningrum Semoga kau bahagia di alam sana Bisiku liri Tak ada sautan lagi dari Ningrum Hanya desir angin yang membawa aroma wangi kembang sembuja yang terdengar Berkesiur menerpa wajahku Sekuntum kembang sembuja yang tumbuh di dekat makam buningsi Terlepas dari tangkainya Melayang terbawa angin di depan wajahku Tanpa sadar tanganku terulur menangkap kuntum kembang itu Sebelum jatuh luruh ke tanah Kuhirup aroma wanginya Dan aku merasakan kehadiran Ningrum di dalam hatiku Siang harinya Selesai upacara pemakaman Sesuai dengan permintaan ambar Aku ikut kembali ke rumah ambar Ada beberapa hal yang masih harus ia sampaikan pada aku katanya Ditemani oleh beberapa kerabat dekatnya Juga suami dari Mbok Darmi Kami duduk di atas tikar yang digelar di ruang tengah Setelah berbahasa basi sebentar Ambar pun mengutarakan semua wasiat dari sang ibu untukku Tak banyak sebenarnya Hanya sekedar ucapan terima kasih atas semua usaha yang telah kulakukan Juga sebuah amplop coklat tebal yang mau tak mau harusku terima Karena mereka memaksaku untuk menerimanya Ini bukan apa-apa nak Indra Hanya sekedarnya Anggap saja sebagai tanda ucapan terima kasih dari kami Lagipula ini wasiat dari orang yang telah meninggal Sebuah wasiat sebisa mungkin harus ditunaikan kan Salah seorang laki-laki yang ternyata masih saudara jauh bunengsi Menyelipkan amplop itu ke tanganku Dan satu lagi mas Ambar menyelah Ibu juga berpesan Ah bagaimana ya Tak enak aku untuk mengatakannya mas Tapi Ambar menoleh ke arah suami Mbok Darmi Sampaian saja yang ngomong pak Kan sampaian juga mendengar saat ibu mengatakan hal itu Pak Darmo Suami dari Mbok Darmi itu nampak gugup Ia menatapku dan Ambar secara bergantian Lalu menatap ke arah laki-laki saudara bunengsi itu Katakan saja pak Biar bagaimanapun itu adalah sebuah wasiat dari orang yang sudah meninggal Soal bagaimana nanti tanggapan na' Indra Itu hak dia untuk menentukan Saudara dari bunengsi itu ikut menimpali Anu Sebenarnya begini mas Indra Dan juga semuanya yang hadir disini Tadi sebelum meninggal Almarhumah sempat berpesan untuk Intinya Bunengsi bermaksud menitipkan na' Ambar kepada mas Indra Mengingat kini non' Ambar sudah dewasa Dan bunengsi dan non'ingrum juga sudah tidak ada Jadi bunengsi berharap pada orang yang bisa mendampingi non' Ambar Sepeninggal beliau Orang yang bisa membimbing dan mendampingi non' Ambar Dan menurut bunengsi Mas Indra lah adalah orang yang tepat Begitu kurang lebih pesan Almarhumah semalam Jelas Pak Darmo Sedikit kaget aku mendengar ucapan Pak Darmo tersebut Sedang Ambar hanya menunduk menahan malu Nah Bagaimana Ambar Ibumu berpesan seperti itu Tanya saudara bunengsi Saya Saya mengikuti saja Pak D Gimana baiknya Jawab Ambar pelan nyaris tak terdengar Nah Indra sendiri bagaimana Saudara bunengsi beralih menatapku Hmm maaf Maksudnya menitipkan itu gimana ya Pak Saya masih kurang begitu paham Jawabku jujur Lah sampean ini gimana toh Masa belum paham Saudara bunengsi menahan senyum Jelasnya begini nak Ambar kan perempuan Sudah dewasa juga Dan menurutku juga parasnya gak jelek-jelek amat Sudah waktunya Ambar untuk mempunyai pendamping hidup Sedang Nah Indra sendiri Waduh mohon maaf sebelumnya Pak Bukannya saya menolak niat baik Bapak dan keluarga Tapi Tapi kenapa nak Apa Ambar kurang menarik Bukan begitu Pak Tapi Dia udah punya istri dan anak satu Pak Selamat tiba-tiba nyeletuk Membuat laki-laki saudara bunengsi itu menepuk cidat seketika Oh alah Maaf kalau begitu nak Indra Saya benar-benar tidak tahu Saya kira masih bujangan Kalau nak selamat sendiri gimana Kata laki-laki itu lagi Saya Pak Kenapa dengan saya Tanya selamat tak mengerti Apa Nak selamat juga sudah berkeluarga Wah kalau teman saya ini masih bujangan Pak Selalu bersemangat membalas kelancangan selamat tadi Dan sudah waktunya juga punya pendamping hidup Sepertinya cocok kalau Eh enggak enggak Aku enggak mau Jangan libatkan aku dalam masalah lagi mas Cukup sampean saja yang punya istri galak Aku enggak mau ikut-ikutan Sergah selamat cepat Membuat kami semua tertawa serempak Hahaha Kepunakan saya ini memang nampaknya sedikit galak nak selamat Tapi sebenarnya dia baik kok Tapi kalau nak selamat enggak mau juga Kami enggak memaksa Ujar si laki-laki saudara buningsi itu Bukan enggak mau Pak Tapi saya merasa belum siap Mohon maaf Saya sama sekali belum ada niat untuk berkeluarga Selamat meralat ucapannya Wah sayang sekali ya Padahal ambar butuh seorang pendamping Untuk membangun kembali bisnis warisan keluarganya Yang belakangan ini agak berantakan Ujar laki-laki itu Begini saja Pak Dan juga kamu ambar Saya enggak bisa janji Tapi akan saya usahakan untuk sesekali main kesini Biar tali silaturahmi masih tetap bisa tercalin Ya anggap saja sekarang kita saudara ambar Jadi kalau kamu perlu sesuatu Jangan segan-segan lagi untuk menghubungiku Kau sudah menyimpan nomorku kan Lagi pula desa tempat tinggalku juga Tak begitu jauh dari sini Ujarku mencoba memberi jalan tengah Wah usul yang bagus itu nah Indra Saya setuju Bagaimana ambar? Kata si laki-laki itu Eh iya Saya juga setuju Pak D Dan Mas Indra Terima kasih banyak ya Kita baru kenal Tapi Mas Indra sudah banyak membantu Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Jawab ambar sambil masih tetap menunduk Alhamdulillah Akhirnya semua menemukan jalan keluar Tinggal kasusnya si Ningrum itu Bagaimana ceritanya nak Indra? Tanya laki-laki itu Soal itu saya juga tak begitu tahu banyak Pak Soalnya Ningrum gak cerita apa-apa soal kematiannya Terpaksa aku sedikit berbohong Mengingat pesan Ningrum pagi tadi di pemakaman Lebih baik Bapak membuat laporan orang hilang saja ke kepolisian Tapi tolong soal pertemuan saya dengan arwah Ningrum Jangan diceritakan Saya gak mau dianggap sebagai orang yang Ah iya saya paham Akan saya pertimbangkan saranmu itu nak Tapi kalau suatu saat kami butuh bantuanmu Saya harap nak Indra masih bersedia membantu kami Insya Allah Pak Selama saya mampu akan saya bantu Alhamdulillah Aku menghala nafas lega Sepertinya petualanganku bersama keluarga Ningrum selesai sampai disini Dan aku berharap ini adalah yang terakhir kalinya Sungguh tak enak menghadapi kasus yang berhubungan dengan hal-hal berbau gaib seperti ini Meski aku suka menulis dan membuat cerita yang berhubungan dengan hal-hal gaib Tapi ada untungnya juga Pengalamanku ini bisa aku jadikan bahan untuk cerita yang akan kutulis di laman ini Jarang-jarang aku membuat cerita dari pengalaman pribadi seperti ini Setelah puas berbahasa basi Aku dan Selamat pun pamit pulang Dan berjanji akan kembali malam nanti untuk mengikuti pengajian di rumah ini Ambar dan semua yang masih hadir di rumah itu melepas keberkian kami Sambil kembali mengucapkan kata terima kasih Sepanjang perjalanan pikiranku kembali melayang Masih banyak misteri yang belum bisa aku mengerti Tentang aku yang tiba-tiba bisa melihat penampakan makhluk halus Tentang kehadiran kembali Kiai Jambrong Tentang nasib si Dukun beserta istrinya Selasi Dan Tentang Indri yang minggat dan belum kembali sampai saat ini Entahlah Hidup memang tak pernah lepas dari yang namanya masalah Semua misteri dan masalah yang aku jalani ini Biarlah semua terjadi menurut takdirnya sendiri Aku hanya bisa menjalani Aku yakin semua masalah pasti punya jalan keluar Dan setiap misteri Suatu saat akan terungkap dengan sendirinya Dan saat semua masalah dan misteri itu terungkap Mungkin itu akan kembali dan menceritakannya disini Pelan kulajukan motor tua selamat meninggalkan desa Karang Tengah Dan pelan juga mulai kugores pena untuk mengabadikan kisah ini Dan membagikannya kepada kalian Sementara aku pamit Dan kembali nanti saat aku mendapatkan pengalaman yang baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Petualangan Indra dan Selamet Semboja Kedung Jati Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax